Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Terima kasih telah menonton! Ada suatu metode perhitungan yang sudah dipakai sejak ratusan tahun yang silam, di mana dipakai untuk mengetahui nasib kerezekian weton Jawa, yaitu perhitungan Sri, Rezeki, Gedong, Lara, dan Pati. Pada video ini, kita akan berfokus pada hitungan weton Tibo Gedong. Weton Jawa yang hasil hitungannya masuk ke dalam Tibo Gedong, artinya sangat bagus. Weton Jawa Tibo Gedong adalah mereka yang terlahir dengan memiliki keberuntungan atau bakat istimewa, di mana akan dapat menunjang kerezekian hidupnya. Weton Jawa Tibo Gedong dipercaya oleh leluhur, bahwa mereka memiliki peluang besar untuk menjadi orang kaya, mereka diakini punya bakat untuk memperoleh derajat atau kedudukan yang tinggi, dan bisa menjadi pengayom. Dari situlah timbul sebutan weton urat emas dan titisan dewa kekayaan. Weton Jawa Tibo Gedong agar benar-benar bisa memenuhi ramalan ini, mereka harus memiliki sifat hidup atau menjadi orang yang amanah. Mereka juga harus selalu menanamkan nilai-nilai kerendahan hati, jangan sampai terlena dan lupa diri ketika sedang berada di atas roda kehidupan. Berikut ini adalah 8 weton Jawa urat emas di mana mereka adalah titisan dewa kekayaan. Namun sebelumnya, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Weton Jawa urat emas yang pertama adalah mereka yang terlahir dengan neptu delapan, yaitu weton seninwage dan selasa lagi. Weton seninwage, dinaungi aura spiritual lakuning geni atau menyerupai sifat api, sehingga karakteristik dasarnya adalah mudah tersinggung, terutama jika lo sedang terusik perasaan dan harga dirinya. Akan tetapi, dibalik sifat mudah ketersinggungannya, dia adalah pribadi yang sangat sportif, beretos kerja tinggi dan penuh tanggung jawab dalam mengemban amanah. Terkait pasang surutnya rejeki dari weton seninwage, dijelaskan juga dalam primbon Jawa, walau jumlah neptu wetonnya terhitung kecil, namun kelahiran seninwage selalu dikaruniai kemudahan dan kelancaran aliran rezeki. Weton selasa lagi juga memiliki naungan spiritual lakuning geni, aura spiritual ini sifat positifnya dapat menghangatkan dan menspirit kehidupan. Pemilik weton selasa lagi karakter dasarnya lebih memiliki sensitivitas tinggi, perasaannya mudah tersinggung, dan tak jarang hingga mengusik amarahnya. Selain itu, kepribadian weton selasa lagi juga sangat luwes dan mudah bergaul, selebihnya, juga selalu ceria dan dapat memberikan kebahagiaan kepada teman maupun saudaranya. Kedua weton urat emas ini, dengan neptunya yang sama yaitu delapan, tentunya juga akan memiliki perjalanan rezeki yang hampir sama pula. Apabila kita lihat tabel palsrigati perimbun pada layar, dari usia 0 sampai 60 tahun, kedua weton urat emas ini memiliki 4 kali peluang untuk mendapatkan kerezekian yang bagus. Weton Jawa urat emas berikutnya adalah kumpulan weton yang memiliki jumlah neptu 13, yaitu Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. 5 weton Jawa yang memiliki jumlah neptu 13 ini, memiliki naungan spiritual yang sama, yaitu lakuning lintang, atau menyerupai sifat bintang. Weton Minggu Kliwon merupakan orang dengan karakter yang tertutup, mereka kalau tidak ditanya, kebanyakan akan tetap diam. Namun seperti bintang, meskipun kelihatannya kesepian, mereka memiliki teman yang banyak, hal itu karena pribadinya yang tidak aneh-aneh, dan tidak suka usil. Dalam ramalan primbon Jawa terkait dengan kerezekian, weton Minggu Kliwon bisa sangat sukses dalam bidang apapun, sehingga akan membawa rezeki yang baik bagi diri dan keluarganya. Weton Senin Pahing dalam primbon Jawa dijelaskan, bahwa mereka dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata, bercita-cita tinggi dan memiliki perilaku yang jujur. Namun, sebaiknya menghindari perdebatan dengan weton ini, karena dirinya adalah seorang yang keras kepala, dan sulit dalam menerima nasihat. Dalam hal kerezekian, weton Senin Pahing pada umumnya baik, namun terkadang mereka kurang bisa mengatur keuangannya, sehingga meskipun bisa cepat kaya, akan bisa cepat bokeh pula. Weton Jawa kelahiran Kamis Legi berkarisma kepemimpinan yang baik, Kamis Legi memiliki kemampuan yang cakep dalam membimbing dan memberikan tauladan kepada orang lain. Weton Kamis Legi merupakan orang yang tekun dalam belajar atau mengerjakan suatu pekerjaan, dirinya dikaruniai kreativitas dan improvisasi yang tinggi, namun dirinya lebih suka bekerja secara individu, hal ini karena sifatnya yang fokus serta tidak suka didikte. Kamis Legi jika dalam usia muda mereka sudah mapan dan stabil ekonominya, diprediksi hal tersebut akan langgeng sampai hari tuanya. Weton Jumatpon meskipun terkesan penyendiri, namun dia memiliki banyak sahabat, karena sikapnya yang sangat sportif dan proaktif. Dalam berteman dengan siapa saja, pemilik Weton Jawa Jumatpon ini, senantiasa berprinsip tidak ingin merugikan orang lain, bahkan bila hatinya berkenan, dia rela berkorban kepada siapa saja, terlebih kepada orang yang tercinta. Primbon Jawa menyebutkan, agar Weton Jumatpon ini senantiasa dinaungi keberuntungan, maka kuncinya adalah memiliki sifat rendah hati dan welas asih kepada sesama. Weton Saptu Wageh merupakan orang yang pintar dalam berumah tangga, pribadinya juga teguh, tidak terlalu peduli dengan omongan orang. Saptu Wageh juga mandiri, mereka adalah seorang pengayom yang baik, jiwanya juga hemat, serta pandai dalam mengatur keuangan. Primbon Jawa menyebutkan, bahwa Weton Saptu Wageh ini juga berpeluang untuk menikmati kekayaan, namun ketika itu terjadi, jangan sekali-kali kikir atau pelit, namun justru ditambah sedekahnya, agar kekayaannya bisa bertahan lama. Lima Weton Jawa yang tergabung dalam Nektu 13 ini, memiliki perjalanan rezeki yang hampir sama, jika diperhatikan pada tabel Pal Serigati, Nektu 13 ini memiliki kesempatan 3 kali untuk menikmati kekayaannya di rentang usia 0 sampai 60 tahun, bahkan jika berumur panjang, rezeki masih akan mengikutinya di usia 70-an. Weton urat emas yang terakhir adalah Weton yang berneptu 18, Weton yang jumlah neptunya paling besar ini hanya satu saja, yaitu Sabtu Pahing. Weton Jawa yang satu ini memiliki naungan spiritual lakuning paripurna atau tahap akhir, hal tersebut karena jumlah neptunya yang paling besar dari semua Weton, dan dianggap juga sebagai Weton urutan terakhir. Sabtu Pahing memiliki karakter yang dominan dan berkuasa, sehingga cenderung menjadi egois dan menang sendiri. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi di kelompoknya, meskipun begitu mereka juga muda iba dan berjiwa pemaaf, sehingga memiliki banyak teman. Dengan neptu yang paling besar, Weton ini diramalkan memiliki peruntungan yang besar juga, hidupnya diramalkan akan berkecukupan, serta dapat membawa rezeki dan keberkahan bagi keluarganya. Weton urat emas yang satu ini memang tepat apabila disebut titisan dewa kekayaan, pasalnya jika dilihat pada tabel perjalanan rezeki Pal Serigati, memiliki enam kali puncak kerezekian, bahkan di usianya yang sudah senja sekalipun. Demikianlah video mengenai delapan Weton urat emas, di mana mendapat julukan titisan dewa kekayaan. Apabila Anda termasuk dalam salah satu Weton ini, bersyukurlah, karena Anda sangat beruntung. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu berlimpah keberkahan dan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!